Oke Nets lanjut, kalau tadi gue unboxing udah nih si Realme C12 Sekarang paket satunya mau gue unboxing lagi, ini ada Xiaomi Redmi 9A Redmi A series atau Redmi termurah terbaru di tahun 2020 Sebelumnya gue mau salam dulu, Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Kalau Nets ya langsung aja kita buka si Cardusnya ini Yang pertama ada si Redmi 9A nya, tentu aja Terus dia gak ada bonus kartu perdana di Cardus ini sih Kayak tadi si Realme, cuma ada kwitansi pembayaran Bagus dapet kwitansi, tadi si Realme kekurangannya adalah gak dapet kwitansi ya Terus ya ini dusnya, Redmi 9A gue beli di Mi.com Berarti dari Mi.com bukan dari distribusi Xiaomi yang lain Kayak misalnya Aerafon atau sejenisnya Ini langsung dari Mi.com nya Dan ini harganya gue beli cuma Rp 999.000 Bayangin, murah banget Gue jadi teringat sama flash sale dulu Dari Redmi 5A 2 tahun atau 3 tahun yang lalu Gue lupa Itu juga Rp 999.000 dan itu susah banget dapetinnya saat itu Tapi ini lebih mudah dapetnya karena ini dijatahin Sampai berapa unit ya? Rp 30.000 atau Rp 50.000 unit gitu gue lupa Dan yang dapet harga Rp 999.000 itu Cuma yang pengguna Redmi 5A atau Redmi 6A Jadi Redmi ngirimin kupon voucher ke akun Mi-nya orang-orang yang pemakai Redmi 5A dan Redmi 9A yang resmi Indonesia Dan itu hanya ada flash sale di tanggal 21 Agustus Kalau nggak salah bisa dipakainya Jadi ya terbatas untuk itu doang Jadi gue gak rebutan sama orang-orang yang umum Gak rebutan sama penjual Karena kuponnya itu unik Hanya dikirimin ke pengguna 5A sama 6A Redmi gitu Jadi Redmi-Redmi lama biar mereka upgrade sih ke 9A yang terbaru ini yang 2020 Dan ini keren sih Harga normalnya itu Rp 1.249.000 atau Rp 1.250.000 Cuma gue liat di pasaran harganya sampai tembus ke Rp 1.35.000 Jadi Rp 1.300.000 lebih bayangin Ya ini kemasannya gue deskripsiin sedikit aja Disini ada stiker kami buat Indonesia Desain kemasannya juga biasa banget Kayak Redmi 9 yang udah gue punya sih tapi gue belum bikin videonya Terus Redmi Note 9 juga kayak gini-gini juga sih Disamping kanan kirinya ini ada tulisan Redmi 9A Dengan satu gimmick atau jargon yang nyentil Katanya with easy access to the Google Apps you use most Jadi dengan akses mudah ke Google Apps yang lo sukai Atau lo gunakan lebih banyak gitu Jadi ini nyindir Huawei sebenarnya Yang sekarang udah gak bisa pakai aplikasi Google bawaan lagi gitu Gak bisa pakai GMS Nah ini bisa Terus udah dibuat di Indonesia Ini dibuatnya tetap di Batam Di Sat Nusa Persada Dan sekarang gak ada stiker TAM-nya lagi Karena Xiaomi-nya sendiri atau Mi Store-nya sendiri Udah ngedistribusiin langsung sih Mi.com-nya Tapi yang garansi TAM yang ada TAM-nya masih ada Yang kalau dibeli di Era Phone Group Itu berarti kan distribusinya dari Era Jaya atau dari TAM juga Disini ada spesifikasi kuncinya Ada layar 6,53 inci Kemudian baterainya 5000 mAh Dan pakai prosesor terbaru dari Mediatek Yang ini Mediatek Helio G25 Inilah kenapa bisa lebih murah dibanding pesaingnya yang tadi Ini pakai G25 Kalau Realme itu pakai G35 Ini lebih di bawahnya sedikit Tapi uniknya masih G-series loh Udah gak pakai Helio P-series lagi Atau A-series kayak dulu-dulu Kemudian 13MP Single kamera belakang Mari kita buka langsung aja ya Kita unboxing Gue ada niatan buat nge-review ini Jadi ini video unboxing doang Kalau misalnya kalian gak suka video unboxing Skip aja nanti tungguin video reviewnya Kalian subscribe aja dulu Supaya gak ketinggalan Kalau tadi yang si Realme C12 Gue gak niat Yang ini gak niat review sih Cuma unboxing doang Karena speknya masih sama sama kakaknya dulu Oh oke Pertama lu akan dapetin surat cinta kayak gini Ini ada foto Mas Iya mas Kokoh ya Kokoh Alvin Se Ini country directornya Xiaomi Indonesia Jadi yang megang Xiaomi Indonesia tuh Beliau Terus dia kasih ucapan selamat ke kita Para Mi fans atau pengguna Mi Yang baru unboxing handphonenya Terima kasih telah memilih produk Xiaomi Selamat datang di keluarga Xiaomi katanya Blah 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 Bagus memikat hati fansnya kayak gitu ternyata caranya ya Dan ini Redmi 9A nya Yang gue pilih warna biru Ini mentereng banget birunya gue suka Dulu waktu tahun kemarin di Redmi 8A Gue juga unboxing dan gue review Redmi 8A itu gue pilih yang warna set Atau sunrise gold gitu Jadi mirip-mirip merah ke orange Itu keren banget Dan karena udah pernah beli yang merah Jadi sekarang gue beli yang biru Pilihan lainnya ada hijau sama grey sih Kalau gak salah Jadi belum gak ada merah di tahun ini Dan ini asik sih Asik lah Dipegangnya Sama Realme Realme ini lebih berat Karena dia 6000 mAh ya Tapi ini lebih asik Digenggaman dan lebih tipis Lebih enak lah Oke Itu dia Kita lanjut unboxingnya Disini ada kotak juga Isinya ada SIM ejector Kemudian Di dalamnya ada kartu garansi Yang gabung sama buku Eh gak gabung nih Kepisah Sama buku manual Singkat aja buku manualnya Terus di dalamnya tentu ada Oh Sorry Ada kabel data Kabel datanya tipis banget Kayak yang gak bagus gitu Nets Terus Pakainya micro USB Belum USB type sih Terus ini ada charger standar Xiaomi Yang kalau gue baca Itu outputnya 5V 2A 10W juga Jadi gak terlalu gede Cuma baterainya Karena masih 5000 mAh Jadi mungkin ngecasnya sekitar 3-4 jam ya Gak lama Kalau yang 6000 mAh Gue yakin lebih lama Itu yang di Xiaomi Dan ini dia Si Redmi nya Kita kletek dulu Bagian belakangnya nih Ada yang bisa dikletek Kemudian Di bagian depannya Juga ada Bagian yang bisa dikletek Ini unique selling point lagi sih Oke Dan Kayak gini tampilannya nih Ini keren banget sih Jadi Bagian belakangnya tuh plastik Dengan mikro tekstur juga Mirip-mirip desainnya Realme Tapi sebenernya Redmi 8A juga Tahun kemarin Udah mikro tekstur gini sih Mikro tekstur Terus ini ada garis Yang gak ada teksturnya Terus ada logo Redmi Ini ingetin gue Sama desain Realme C11 Yang juga Pakai blok Garis Yang sejajar sama garis kamera Terus dikasih logo Realme nya disini Ini Redmi juga gitu Mikro teksturnya Beda kayak Realme yang garis-garis Diagonal Ini ngelinker sih Kayak ngelinker gitu Kayak sidik jari jadi nih Ya ngelinker Pusatnya adanya di area Kamera sini Terus di belakang disini Juga ada single camera Ada flash Cuma desainnya dibikin Memanjang gini Seolah-olah kayak Ada dua atau tiga kamera ya Kemudian Gak ada fingerprint Karena ini Redmi A-series Pasti gak punya fingerprint Dari tahun ke tahun Dan Gak ada Infrared port Atau buat bikin Buat remote Disini cuma ada jack audio Di atas Dan di bawahnya ada Single bottom firing speaker Mic Single mic Dan juga Port micro USB Di samping-sampingnya Ada tombol power Langsung kita nyalain aja Sama tombol volume Dan di samping sebelah sini Ada Sim tray Sim tray-nya kita lihat ya Ya Sim tray-nya udah Triple slot nih Keren Nah next udah gue setting-setting dikit nih Si Redmi 9A-nya Dan Untuk spesifikasinya Kalian bisa lihat Di tayangan berikut ini Yang paling menonjol Tentu Kita akan penasaran Sama performa Dari Helio G25 Dimana Mediatek Helio G25 Ini Itu yang terbaru Dan baru nongol Kayaknya di Redmi 9A doang Tapi gue sih gak berharap lebih Karena kemarin Pas di Helio G35 aja Digadang-gadang sebagai G-seriesnya Dari Mediatek Itu gak wah ya Performanya Nah Setelah gue tes Gue udah installin Antutu disini Itu cuma hasilin Skor 88.807 Dan ini bukan Skor yang tinggi Menurut gue Ini Antutu Yang gue pake Versi 8.4 By the way Kemarin pas di Helio G35 Di Realme C11 C15 Itu menghasilkan skor 100.000 100.000 107.000 Segitulah Ini lebih rendah Di bawahnya lagi Berarti ya Karena memang G25 Pasti di bawah G35 88.000 Gue rasa Harusnya Xiaomi Memilih Snapdragon lagi sih Seperti tahun kemarin Di 8A 435 Atau 439 Daripada Helio G series Yang ternyata performanya Cuma segini Seinget gue 88.000 Kayaknya di Helio P22 Atau P35 Segini gak sih Gue lupa deh Ntar gue tampilin Hasil perbandingannya Sama Helio P22 deh Kayaknya yang paling Mendekati harganya Kesini Itu kayaknya skornya Segitu-gitu juga Antutunya Alias gambaran Performanya Kayak gitu-gitu juga Terus Spreadroom Yang ada di HPP lokal Yang sering kalian Cacimaki itu Yang adanya di Mito Di Advan Spreadroom SC9 Berapa gue lupa Serinya Pokoknya yang kemarin Ada di Mito W1 Atau di Advan G5 ya Kalau gak salah Itu skornya juga Seginian Jadi Sama ternyata Performanya Sama Brand-brand lokal Yang bahkan Harganya lebih murah Dari Ini Harga resmi ya Bukan harga Flash sale Terus Itu Dari Performanya Terus RAM-nya ini 2GB Dan Untungnya Setelah gue cek Sebelum di installin Aplikasi apa-apa Masih bawaannya doang Itu Sisa masih 1GB Sementara Memori internalnya Itu Sisa 11GB Memori internalnya Emang Kemakan banyak sih Kayaknya Sama MIUI Dan aplikasi sistem Bawaan Kalau RAM-nya sih Masih bagus Berarti masih enteng MIUI yang sekarang Cuma makan RAM 1GB Sisanya 1GB Masih bisa kita pakai Untuk aplikasi lain Dan Sebelum gue install Apa-apa Ini ada beberapa Bloatware Sedikit sih Paling cuma Permainan Dari sananya Terus ada Lazada Udah terinstall disini juga Sisanya sih gak ada OS-nya Atau UI-nya Ini udah pakai MIUI 12 Terbaru Jadi Kalah nih Kalian yang sekarang Pakai Xiaomi- Xiaomi Tipe-tipe Bahkan tipe-tipe Yang lebih mahal Redmi Note 7 Redmi Note 5 Itu belum dapet MIUI Redmi Note 8 Pro Aja punya gue nih Yang gue pakai Sekarang buat sehari-hari Itu baru dapet MIUI 12 2 hari yang lalu Ini dari bawahnya Udah MIUI 12 Karena ini Keluaran terbaru ya Jadi cakep Dan gue suka Kemarin gue udah Sempet nyobain Di Redmi Note 8 Pro Ternyata MIUI 12 itu Animasinya lebih fluid Gue suka banget animasinya Dan sekarang Pakai try gini Pakai app try Maksud gue Terus Ya sisanya sih Gitu-gitu doang sih MIUI Gak terlalu Gue belum terlalu Ngoprek banyak Apa aja fitur barunya Mungkin nanti di video review MIUI 12 Kayak apa Sejauh ini Sebelum di install Aplikasi sosmed Segala macem Yang berat-berat RAM 2GB Dengan chipset Yang performa Antut Ya performanya Kalau digambarkan Antut tuh cuma Di bawah 100 ribu poin Itu fluid banget sih Menurut gue Dan Ya enak Animasinya enak Cuma emang Jedanya agak lama Gak secepet Wajar lah Ini bener-bener Entry level banget Dari Xiaomi Cuma ya Masih mending Pakai ini Dibanding Pakai yang HP-HP sejutaan Yang masih pakai Android gue Kayak Infinix Smart 4 Samsung Galaxy A01 Core Ini lebih asik sih Apalagi kalau Lo dapetin kemarin Harganya 999 ribu Kayak gue nih Ini bahagia banget Sebenernya Pakai Handphone Sejuta pas Tapi performa Sama desainnya Kayak gini Itu MIUI nya Memori sisanya juga segitu Kita lihat di sensornya Dia gak ada sensor gyroscope Dan gak ada sensor tekanan Tapi asiknya Ada sensor kompas Nah Ada sensor kompasnya Ini yang jarang sih Biasanya HP yang murah banget Itu Ngilangin gyroscope Ngilangin kompas juga Walhasil Ketika kalian navigasi Pakai Google Maps Atau Google Navigation Itu navigasinya Agak sedikit ngaco Karena dia gak bisa Menentukan orientasi Arah Sedangkan disini ada Jadi Baterainya 5000 mAh Dengan harga normal 1,25 juta Gue rasa cocok juga Buat lu yang Profesinya Sering menggunakan GPS Seperti Dever taxi online Atau Dever ojek online Atau Misalnya Yang lainnya Kurir segala macem Yang butuh Navigasi Pakai maps Dan pakai sensor kompas Sensor-sensor udah Sekarang kamera Depan 5MP Belakang 13MP Single camera Beda kayak Pesaingannya yang Rata-rata Udah dual camera Bahkan HP lokal Udah dual camera Di harga segini Ini masih single camera Tapi Ini tampilan MIUI 12 Walaupun single camera Dia udah ada Mode portrait Syaratnya Gak bisa Di objek Yang bukan Orang Kalau di objek Yang orang Dia otomatis Akan bener-bener Bokeh belakangnya Mode portrait Termasuk kamera depannya Yang cuma 5MP Ini juga Ada mode portraitnya Lumayan lah Walaupun gak ada Kamera kedua Tapi masih bisa Bokeh-bokehan Dengan Fitur Dengan Olahan software Terus Begini hasil Kamera 13MP Kalian bisa lihat Hitam Mua Tidak Sampai Sampai Tidak Tidak Jangan Sampai Tidak Kican Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton